Halo guys, selamat datang di channel Ultras Corner. Kami sajikan informasi transfer terupdate untuk agan-agan sekalian. Simak ya! Donny Fondibank telah mengisyaratkan solusi untuk posisi masalah Manchester United. Donny Fondibank telah mengisyaratkan bahwa dia bisa membantu Manchester United memecahkan satu masalah menjolak. Ditanda tangan nih dengan harga 40 juta ponsterling dari Ayak 2 tahun lalu. Pemain internasional Belanda itu telah mengalami masa-masa sulit sejak pindah ke Ultrafat. Tetapi mungkin ada cahaya di ujung terowongan saat Van de Beek dan rekan setimnya di United turun ke bisnis di bawah pria itu. Yang mengasuhnya di Amsterdam. Arik Tanak adalah manajer Ayak ketika United menyetujui tindakan itu. Dan pada hari Senin ada satu wajah yang akrab untuk menyambutnya di Karingten. Dia akan bergabung dengan yang lain pada waktunya juga saat Frenkie Dayang mendekati transfernya dari Raksasa Spanyol Barcelona. Toko-toko kunci di ruang Dewan Ultrafat juga berharap untuk menandatangani Bek Tengah. Agan bebas Christian Eriksen dan pemain depan Ayak yang berperingkat tinggi Antoni. Namun hingga saat ini mereka belum merajatkan gelandang bertahan tertentu meskipun kurangnya opsi di posisi itu dalam squad saat ini. Jumlah di ruang mesin telah habis dengan kepergian Nima Geometic dan Paul Pogba. Jadi bisakah Van de Beek memenuhi tagian di sana sebagai bagian dari poros ganda? Selama wawancara luas di podcast 5 dengan Rio Ferdinand tahun lalu dia berkata Saya pikir apa yang saya katakan sebelumnya saya juga suka bermain 8 atau 6, tidak apa-apa. Mereka mengalah saya karena di Ayak mereka sering memainkan saya dengan nomor 10. Saya juga bisa bermain sebagai nomor 8 atau 6. Saya pikir saya bisa melakukannya bermain sebagai 6. Tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan manajer oleh Gnazajar atau apa yang diharapkan dari saya. Saya pernah memainkan peran ini sebelumnya dengan Ayak. Tentu saja, pada akhirnya saya memainkan nomor 10 tetapi saya juga memainkan beberapa permainan nomor 6. Saya bisa memainkan peran ini itu sangat sulit untuk dikatakan posisi terbaik. Itu tergantung bagaimana Anda bermain sebagai tim. Untuk cara kami bermain saya pikir posisi terbaik bagi saya adalah nomor 6 atau 8. Aku tidak peduli di mana, aku hanya ingin bermain jadi tidak masalah di mana. Mau bungkus Anthony dan Lissandro Martinez sekaligus, Manchester United harus bayar 2 triliun lebih. Rasa Soaliga Premier Manchester United harus membayar sangat mahal jika memang ingin menggait dua bintang Ayak Amsterdam, yakni Anthony dan Lissandro Martinez. Anthony merupakan pemain andalan di squad Ayak asuhan Eric Tenek. Performa memukaunya di Ayak membuat bintang asal Brazil itu menjadi buruan sejumlah klub papan atas Eropa. Seperti itu, Martinez menjadi salah satu sosok penting di squad Ayak pilihan Tenek sejak ia direkrut dari klub Argentina Defensa Ejusticia pada musim panas 2019 lalu. Bandrol Anthony dan Lissandro Martinez Tenek yang kini merugangi Manchester United pun kabarnya sangat berhasrat untuk memboyong Anthony dan Martinez ke Ultrafast pada jendela transfer musim panas ini. Sayangnya, Manchester United harus membayar sangat mahal jika ingin menggait dua pemain itu. Pasalnya, Ayak sudah menetapkan harga jual dua penggawa asal Amerika Selatan tersebut. Dilansir desan, harga total yang disematkan Ayak untuk dua Anthony dan Martinez adalah lebih dari 115 juta pon sterling, atau setara dengan lebih dari 2 triliun rupiah. Ayak nggak jual murah Ayak kepernya memasang badrol senilai kurang lebih 70 juta pon sterling untuk Anthony, sedangkan Martinez bakal mereka lepas dengan harga senilai 45 juta pon sterling. Ayak diklaim merasa sangat percaya diri akan kondisi keuangan mereka, karena itu raksasa Belanda tersebut tak merasa harus menjual Anthony dan Martinez untuk saat ini. Untuk pemburaan Martinez sendiri, Manchester United harus bersaing katak, dengan Arsenal yang kabarnya baru saja melayangkan tawaran senilai 35 juta pon sterling. Terima kasih telah menonton!